Intro Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Seriau pada kamis siang menggelar seminar kebangsaan mengusung tema mewujudkan pilkada damai bertempat di salah satu hotel di Kota Pekanbaru. Seminar kebangsaan yang dihadiri sebanyak 120 peserta yang terdiri dari Korda BEM Seriau dan Presiden Mahasiswa Sekota Pekanbaru dibuka secara langsung oleh Wakapol Dariau, Brigjen Polkarahmadi. Sejumlah narasumber baik dari KPU, Bawaslu, Akademisi hingga Tokoh Adat Melayu dihadirkan untuk memberikan penjelasan kepada peserta. Wakapol Dariau menjelaskan seminar ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari BEM Seriau dalam mendukung aparat kepolisian mewujudkan situasi kondusif dalam penyelenggaraan pilkada 2024 mendatang. Kita sangat berterima kasih sekali dan berharap bahwa kegiatan ini adalah bagian daripada kegiatan sosialisasi dan juga menyiapkan perangkat-perangkat baik itu penyelenggara. Partisipasi masyarakat dalam konteks bagaimana adik-adik kita mahasiswa melihat peta, melihat situasi dengan kemajentan logik informasi ini. Mudah-mudahan adik-adik juga sudah bisa membaca dan memberikan informasi, berkerjasama, berkolaborasi. Sementara itu, Koordinator Pusat BEM Seriau Al-Fikri Habibullah menyebut kegiatan seminar kebangsaan ini dilaksanakan guna memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak mudah termakan isu-isu SARA yang berpotensi, menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Jelang Pirkada 2024. Ada beberapa isu tentang SARA yang kemudian itu muncul di permukaan yang menyebabkan gesekan antar masyarakat. Nah ini yang dilihat oleh kawan-kawan mahasiswa hari ini, bagaimana nantinya bisa dibuat untuk sosialisasi masyarakat, bahwasannya tetap bersikap kondusif di Provinsi Riau menjelang Pirkada 2024 nantinya. Kami berkomitmen untuk mengujudkan. Berkomitmen untuk mengujudkan. Pirkada yang damai. Pirkada yang damai. BEM Siriau mengaku berkomitmen mendukung Polda Riau dalam menciptakan situasi yang kondusif pada penyelenggaraan Pirkada 2024 di Provinsi Riau. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.